Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi guys Di channel saya Bambang Riyono Malang Becinta Alam Kali ini saya mau mengulas Mengenai Magot Magot yang saya bodhidaya Melalui cara saya sendiri Yaitu Memfermentasi Sampah organik Sampah Organik yang Berasal dari Kulit nangka Sayur-sayuran Yang busuk Yang saya dapat Dari pasar Induk Gadang Malang Jadi Sayur yang Dibuang Yang dipilah Yang bagus dijual Sama pedagangnya Saya pengutin yang jelek-jelek Yang rusak-rusak Yang busuk-busuk Saya bawa pulang Saya wadai Kayak kaleng ini Kaleng bekas Apa ini Obat-obatan H2O2 Ini kaleng Drem-drem Bekas Saya potong Ini saya bikin Buat buangan air Kalau Apa itu Sampah yang Ditandun Di dalam Drem ini Nantinya Busuk Mengeluarkan air Air itu Bisa Membunuh Magot Untuk Ini Air ini Untuk mengetap Pembuangan air Supaya Magotnya Tidak mati Air Apa itu Pembusukan dari Sampah ini Difungsikan Untuk Makanan Cacing Itu sangat bagus Berhubung saya Disini Tidak Ternak cacing Jadi Air buangan Dari sampah Yang membusuk ini Saya buang Ke Tanah Di tanah itu Pastinya Banyak cacing Tanah Banyak cacing Tanahnya Kalau Musim Hujan Itu Cacingnya itu Pasti banyak Sekali Karena Setiap saya Cangkul-cangkul Itu selalu Menemukan Cacing Ini Sampah Busuk ini Sudah Ya Awalnya Tidak Busuk Masih Bagus Masih Seger Terus Saya Kumpulkan Disini Ini Sudah Ada Dua Mingguan Saya Ukep Saya tutup Rapat Pakai Karung Diikat Sampai Sama Tali karet Ini Taliban Ini Saya Ukep Disini Awalnya Saya Kasih Tetes Tebu Ini Tetes Tebu Molase Kalau Beli Di Di Pengepul Segini 5000 Tetes Tebu Fungsinya Untuk Apa Itu Lebih Cepat Menghancurkan Sampah Organik Nah Ini Cara Saya Sendiri Awalnya Coba Coba Akhirnya Kok Jadi Nah Kebetulan Ini Barusan Saya Buka Saya Panen Kalau Masalah Panen Sudah Sering Ini Lupa Saya Panen Untuk Yang Keberapa Kali Magot Dari Sampah Organik Nah Tadi Ini Saya Sudah Panen Nah Itu Kelihatan Ya Guys Kalau Saya Lihat Lihat Searching Searching Di Google Magot Dari Sampah Organik Ini Kandungan Proteinnya Sama Dengan Magot Yang Orang-orang Budidaya Dari Lalat Hitam Itu BSF Itu Kandungan Proteinnya Sama Cuman Bedanya Kalau Kalau Sampah Organik Ini Kebanyakan Orang Itu Jijik Kan Baunya Sangat Menyengat Sekali Kalau Pagi Saya Tidak Ada Kata Jijik Yang Menting Magot Ini Kandungan Protein Itu Buat Makanan Ternak Itu Sama Ini Cara Memanenya Saya Jimpit Pakai Ini Soalnya Kalau Mengenai Tangan Baunya Itu Susah Untuk Hilang Walaupun Sudah Dibilas Pakai Sabun Saya Pernah Dulu Sebelum Yang Ini Dulu Pakai Kaleng Yang Ini Di Sebelah Sana Nanti Kita Cek Kesana Nah Itu Sebelum Tangan Saya Luka Saya Obok Pake Tangan Pikir Saya Kalau Pake Alat Ini Kan Kelamaan Kesuen Kulhuayle Kesuen Jadi Saya Obok Pake Tangan Terus Saya Bilas Pake Sabun Itu Tiga Kali Bilas Baunya Masih Ada Di Tangan Susah Hilang Jadi Berhubung Tangan Saya Ini Luka Habis Kena Bambu Takut Bakteri Dalam Yang Menempel Di Sampak Organik Ini Masuk Ke Rongga Rongga Pori Pori Luka Saya Ini Takut Nanti Tambah Makin Parah Tidak Sembuh Jadi Saya Pake Sumpit Ini Ini Sumpit Punya Istri Apa Itu Di Mesin Obras Saya Pinjem Kalau Ketauan Istri Yang Gak Boleh Berhubung Istri Lagi Keluar Rumah Ya Saya Pake Nanti Habis Itu Dicuci Guys Ya Manenya Gini Guys Apa Magot Sampak Organik Ini Nah Kayak Gini Dijimpit Ini Nah Ini Guys Kelihatan Magot Kalau Orang Jawa Itu Mengarani Kok Mengarani Menyebutnya Itu Set Set Dari Sampah Sampah Ini Sampah Organik Sampah Organik Yang Busuk Itu Nah Ini Biasanya Orang Orang Yang Ternak Pake Lalat Hitam BSF Itu Yang Hitam Hitam Ini Tidak Dikasih Makan Ternak Kalau Saya Lihat Di Google Itu Yang Hitam Hitam Ini Disimpen Di Tempat Yang Lembab Terus Dikasih Jaring Nanti Bisa Nelungsungi Ini Jadi Lalat Ini Apa Itu Yang Tulung Sungi Apa Ya Basah Jadi Kepompong Ini Yang Hitam Hitam Sudah Tua Ini Sudah Mati Ini Sudah Tidak Bergerak Sudah Bersemedi Tulung Sungi Nanti Kalau Sudah Warna Hitam Terus Kayak Kecoklatan Mati Melungsungi Jadi Lalat BSF Berhubung Saya Tidak Punya Jaring Langsung Saya Kasih Saya Unduh Saya Panen Tidak Tidak Peduli Besar Kecil Yang Mending Disini Ada Makot Saya Ambil Nah Ini Hitam Ini Sudah Tidak Bergerak Bentar Lagi Telung Sungi Kayaknya Kita Bobo Ya Nah Ini Satu Satu Tidak Bisa Pakai Tangan Kalau Tangan Tidak Luka Lebih Enak Pakai Tangan Langsung Masalah Bau Tidak Takut Kotor Berhubung Tangan Saya Luka Ini Yang Kiri Tangan Saya Yang Kiri Luka Yang Tangan Yang Kanan Malah Parah Ini Mau Putus Ini Jempol Saya Kena Gergaji Mesin Waktu Bikin Apa Itu Kurungan Kurungan Entok Sama Ayam Yang Barun Atas Jadi Kita Pakai Sumpit Ini Capit Capit Sumpit Jepit Pakai Ini Ya Lama Yang Mau Gimana Daripada Nanti Bakterinya Masuk Ke Luka Di Tanganku Tambah Makin Parah Tidak Sembuh Sembuh Ya Yang Penting Menjalankan Usaha Seperti Ini Harus Didasari Dengan Ketelatenan Guys Maksud Saya Bikin Apa Ternak Magot Ini Dari Dari Sampak Organik Ini Untuk Meminimalisir Biaya Untuk Beli Pakan Gitu Guys Kalau Kita Melulu Pakan Ternak Beli Ya Ya Menurut Saya Tidak Tidak Cukup Kalau Dikeruskan Apa Dana Masuk Dari Jual Ternak Itu Sendiri Kalau Menurut Saya Begitu Kalau Musim Hujan Saya Cari Pake Cot Di Kebun Ini Saya Searching Searching Daging Magot Ini Sangat Berkasiat Bisa Dimanfaatkan Untuk Pakan Alternatif Bisa Juga Untuk Membantu Dimanfaatkan